Pak Fadli, ini guru-guru ini Pak Fadli, guru bahasa. Salam kenal. Silahkan, ada Pak Abdurrahman. Ya, salam kenal Pak Fadli. Ada Pak Ustaz, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Pak Ibn Hajar. Ada Pak Abdurrahman nih, ahlinya matematika, dan program-program komputer. Kalau ada masalah, tanya saja sama beliunya. Kalau Pak Ustaz Ibn Hajar Ndali adalah Wakil Kepala Sekolah kami di bidang kesiswaan. Kalau Pak Fadli ini ketuanya kelas literasi, jadi program literasi di sekolah, di SMP. Saya pengikutnya saja. Oke, kita sudah bagaimana ini Pak? Anak-anak masih 27 ya? Boleh kita nunggu 2 menit lagi, Ibu Sambal mulai. Siap, siap. Sampai kenalan dulu ya. 13.40 ya. Ya, silahkan Pak. Ini sambil kenal-kenalan dulu sama ini gurunya. Bu, tadi dengar sekilas tentang aktivitasnya Ibu, wah ternyata studinya sempat ke Jerman ya? Iya Pak, kebetulan waktu itu kita ada hubungan kerjasama dengan Universitas Sasanudin, bersama dengan Institut Penelitian di Jerman. Nah, waktu itu saya kebetulan dapat, Alhamdulillah dapat beasiswa untuk melanjutkan, apa namanya, pusat penelitian wilayah pesisir tropis. Jadi mereka nggak punya apa, allow tropis atau pesisir tropis, tapi karena melakukan penelitian, jadi Alhamdulillah pernah belajar di sana selama kurang lebih 4 tahun. Ini Ibu Sam Sinar bisa jadi inspirasi buat anak-anak kita yang ada impian belajar di negeri orang. Tapi Pak Fahni, saya panggilnya ini Umi sebenarnya ke dia, tapi kalau karena dia sebenarnya masih di bawah saya, untuk anak-anak SMP dipanggilnya Kak aja ya, Kak Enap. Kak Enap, biar lebih akhanya. Kak Enap, Kak Enap. Kak Enap ya. Kak Enap ini juga punya pengalaman di luar negeri itu banyak, Pak. Sudah banyak lah dia, orang traveler dia. Memang itu, aduh jarang sekali. Makanya pas ada di wasponde, saya langsung catch dia, diikat dulu sebentar gitu. Karena nggak tahu dia mau kemana lagi dia jadinya gitu. Dia traveler, Pak. Aduh, sudah kelihatan kemana-mana aja deh dia itu. Iya deh, usah. Baik, ya. Oke, sudah siap ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua sehat-sehat ya semuanya ya. Anak-anak kelas 8 ini. Anak, ya, oke, remaja. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di kelas kami siang ini. Meskipun apa ya, agak-agak cuaca mendung. Tapi mudah-mudahan masih bisa semangat dan jaringnya juga mudah-mudahan bagus. Bekerja sama bisa aktif bagus juga ya. Jadi, kelas kita bisa dapat berjalan dengan badan lancar. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya rekam dulu. Sebelum saya belum rekam dulu. Saya rekam dulu ya. Saya akan rekam dan Oke, saya akan Please ask the... Oke, saya ask untuk rekam dulu ya. Mohon izin untuk rekam. Tapi ini saya dikunci nih. Please ask the host. Bisa host membantu untuk rekamannya, Pak? Saya mau merekam. Recording. Ya. Bisa saya diakses, beri akses untuk merekam, Pak? Oke. Oke, Ibu samsina. Ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya atas kehadiran kita semua. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dalam pertemuan kali ini ya di kelas literasi SD, SMP, YP, Sinkole. Oke, dengan temanya kita akan belajar tentang biota laut dari pakarnya, seorang saintis biologi ya. Nanti bisa kalian, anak-anak, kalau ada yang mau bertanya nanti jangan sungkan-sungkan ya, malu-malu untuk bertanya sama kakak. Namanya ini kakak enap ya. Oke, tapi sebelumnya, kami berikan dulu kesempatan kepada Pak Ustaz Ibnu Hajar, mengandali untuk memberikan sepatah dua kata kepada kita sebelum memulai kegiatan ini. Silahkan Pak Ustaz. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Ustaz Ibnu, mohon maaf Ustaz, suaranya bisa dicek ulang, tidak kedengaran. Mau naik audionya? Best satu. Oke, mantap. Bagus-bagus. Aduh ya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam siapra buat kita semuanya. yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Curriculum, Bapak Haji Khamajabar, yang saya hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana-Prasarana, Bapak Naskan Saizan, dan terhormat yang saya melihatkan dan semoga dimilihkan oleh Allah. Temat untuk kita yang luar biasa pada siang hari ini. Pada Ibu Sainat Sain Haragai S.P.M.S.I. Kita berikan atlas dulu untuk umat dari kita pada siang hari ini. Luar biasa. Atas nama Kepala Sekolah mewakili Bapak Ida Bajus Barna Tika. Tadi beliau menyampaikan permohonan maaf karena sejatinya beliau yang akan membuka dan memberikan sambutan pada acara siang hari ini. tapi karena beliau sedang berada di rumah sakit mengundungi salah seorang kemandiri yang sedang sakit juga. Ada Bapak Ida Isat Sanat Si Aib. Akan-anaku semuanya mari kita sama-sama belakang juga untuk Isat Sanat yang saat ini sementara berada di rumah sakit. Semoga segera diberi kesembuhan insya Allah. Amin. Setelah-setelah saya lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kemateri kita narasumber kita pada siang hari ini ada Kak K. Matusen Saragai sudah memberikan dan meluangkan waktunya untuk berbagi kepada anak-anak kita nantinya kita bisa banyak belajar dan mengambil ilmu mungkinnya terkait dengan biasa laut dari pakarnya langsung. Karena itu semua orang hadir Anda yang berada di room saat ini insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain karena materi kita atau kegiatan literasi kita pada siang hari ini akan disampaikan oleh pakarnya memang ya kali dalam literasi Islam itu disampaikan bahwa ketika Anda tidak mengetahui sesuatu maka tanyalah kepada ahlinya ya kalau kita bertanya kepada ahlinya maka insya Allah semua akan mendapatkan kebersahannya tapi ketika urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya maka tinggulah kehancuran selanjutnya juga saya mengucapkan memberikan apresiasi kepada seluruh anak-anakku yang sudah bergabung kelas latang saya berharap kita bisa mengikuti kegiatan literasi pada siang hari ini dengan santai tapi tetap kita fokus ya fokus mendengarkan dan mencari ilmunya ini ya apa sih yang dimasuk dengan biota laut bagaimana cara memeliharanya apa manfaatnya kita sudah kita pelihara dan terus-terusnya apa-apa saja saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang nantinya kita bisa siapkan dari sekarang ya silat baik-baik penjelasannya kemudian catat apa yang menurut kalian perlu ditanyakan sehingga di akhir maturi nanti kita bisa menanyakan langsung kepada ahli tentang tata biota laut kemudian melakukannya kepala sekolah juga mencapkan terima kasih kepada terhesus ya ada Dr. Max Gana Dr. Padli Herman dan Ibu San Simar di literasi S&P yang Alhamdulillah sudah menyiapkan acara ini dengan baik sehingga bisa terlaksana harapannya semua kegiatan ini bisa berjalan lancar kemudian jaringan juga bersahabat dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ilmu dan pelajaran dari pertanyaan kita siang hari ini demikian sambutan singkat pada siang hari ini saya lagi melakukannya salah setelan ingatkan terima kasih kepada Ibu Sanat S&P atas kesediaannya dan jika sekiranya ada hal yang mungkin nanti kurang berkenan atas nanya setelah mengucapkan permohonan maaf yang sedekar-besarnya akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung sehingga acara literasi pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik demikian selamat yang selamat dari semoga berjalan dengan baik oke sebelum kita memperkenalkan ke pemariterinya langsung saya akan serahkan saya akan sedikit bacakan sedikit ini ya sebenarnya biar anak-anak bisa lihat ya resume profilnya ya bisa saya izin share sedikit anunya ya supaya anak-anak bisa lihat profil dari Kak enap ya Kak sign up ya kita sapanya supaya lebih akrab ya saya izin share dulu ya bisa saya izin share screen oke sebelumnya oke saya share yang ini ya oke nah disini anak-anakku saya akan sharekan sedikit professional resume dari Kak sign up Husein Paragai ini ya dia alamatnya alamat ini alamat rumah orang tua ya Jalan Durian nomor 44 di Wasponda ada nomor teleponnya ada alamat emailnya juga ya 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 Husein Paragai ya dan setelah itu kita lanjut disini ada ini dia resumenya pakai bahasa Inggris ya karena memang dia ininya mainnya edukasinya nyetor ke ininya ke luar negeri sih bukan di Indonesia jadi makanya terpaksa ya sudah pakai bahasa Inggris aja ya nak ya saya harap kalian bisa ngerti pasti lagi saya karena anak kelas 8 gitu loh semua pinter pinter bahasa Inggris aduh mana itu tadi menghilang dia nah oke nah ini namanya tanggal lahir Wasponda 1 Februari 1980 ya tapi sudah menikah citizen itu warga negara ya nah ini edukasinya sekarang adalah disini edukasinya dari 2007 sampai 2012 adalah di ini ya kelautan ya KNP ya terus kelautan kelautan di UNHAS ya Universitas Kelautan terus 2005 itu masuk ekologi untuk ekologi di UNHAS juga S2-nya ini yang di UNHAS juga ya terus dia dari apa ini ada bes wah pokoknya dari UNHAS dah kalau gitu SMP SMP dari Wasponda SMA-nya di Belopa terus SD-nya di Wasponda anak-anaknya jadi anak-anak yang dari Wasponda ini berbahagia loh harus proud juga ya jadi kalian itu dari Wasponda dari kota bisa nanti keluar negeri juga seperti KKNP ini dan ini akademik visitor yang keluar negerinya dari di tahun 2013 ya mereka dia ada ikut program apa ini sebagai program di apa scholarship ini ya dapat beasiswa untuk tentang perubahan cuaca ya di Jerman oke terus ada juga sebagai peneliti sains ini juga di mana ini untuk ke Jerman juga di Bremen juga tahun untuk tahun yang sama ya 2013 terus 2011 itu pernah ke North Carolina dapat beasiswa juga loh nak untuk dari OAP Foundation USA terus ada juga dari mana ini oh di Jerman ini suka sekali Jerman ini 2010 juga kembali lagi ke Jerman untuk program itu juga ya program kelautan juga nah sekarang kegiatannya beliau adalah koordinator peneliti dan pengembangan ya di Nusantara konsultan pabrik Makassar ya nak ya seperti itu dan ada pernah juga saintik di di Jerman sebagai saintis tahun sampai 2016 terus 2014 ini dia sebagai saintis juga untuk NGO Enlighting Indonesia gitu ya seperti itu saya tidak kasih secara ini aja ya jadi seperti itulah sedikit kilasan singkat dari oh ada ini bukunya juga dia buku keluarkan buku-buku juga sudah ada yang ini seperti ini ya ada jurnal yang harus dia keluarkan kalau keluar negeri memang itu harus pasti ada jurnal yang harus dibuat oke silahkan ini sudah selesai saya izin oke sudah selesai saya kembalikan lagi ke ininya ya pengelola zoomnya oke sekarang setelah kita lihat resumanya nak kita berikanlah kesempatan kepada Kak Enap Paragai ya Kak Enap Paragai supaya lebih abdulnya silahkan waktu dan tempat kami berikan silahkan Kak Enap terima kasih Kak Inap audio saya bagus ya bisa ya suaranya bagus sekali silahkan ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang ya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak sekolah YPS Singkole yang telah memberikan saya kesempatan dan memberikan apa ya ruang untuk bisa sharing jadi pertama-tama mengenal kelas literasi ini dari ya dari Kak Samsinar dan awalnya itu saya melihat-lihat ini adalah sebuah ide yang luar biasa jadi ada satu ada yang dibentuk oleh sekolah apalagi di masa pandemi ini dengan adanya sedikit ruang kita bertemu dengan siswa-siswi di sekolah dibuatlah program seperti ini dan menurut saya ini adalah program yang luar biasa yang mungkin ide yang sangat baik untuk di-share kepada sekolah-sekolah yang lain dan apalagi kelas literasi anak-anak kita saat ini sudah ada sudah apa ya sudah sangat mungkin sudah sangat sedikit keinginan untuk membaca tapi kan literasi itu bukan hanya dari membaca tapi dari menonton dari mendengar seperti ini itu juga sudah bisa dikatakan literasi nah kemudian diajak untuk sharing di dalam ruang literasi IPS sekolah ini saya merasa sangat terhormat sekali sekali lagi terima kasih kepada Kak Sam Sinar terima kasih kepada guru-guru kepada pihak sekolah tentu saja yang telah memberikan ruang untuk ini untuk bisa sharing dan tentu saja saya juga di sini belajar ya belajar bersama dengan adik-adik ya kemudian kepada adik-adik kelas 8 ya ini pesertanya kelas 8 semoga apa nanti yang Kak Enab apa paparkan paparkan sedikit-sedikit bisa didapatkan manfaatnya terus harapannya juga adalah nanti bisa tertarik dengan dunia laut ya kalau mungkin kalau kita sih daerah teritorial kita ini agak tidak jauh juga waktu sekitar satu atau satu jam satu jam satu jam setengah untuk bisa menggapai laut nah kita mulai ya saya mohon izin kepada guru-guru untuk memulai materinya metodenya bagaimana Kak Sinar apakah kita langsung tanya-jawab di tengah-tengah atau dipaparkan dulu baru nanti dibuka tersiap tanya-jawab langsung beri materi aja dulu nanti baru tanya-jawab di belakang oke nah adik-adik sekalian kalau mungkin beberapa kelas-kelas literasi yang adik-adik sudah lalui Kak Enak pernah cerita kalau adik-adik sudah jalan-jalan keluar angkasa ya nah hari ini Kak Enak mau ngajak adik-adik kita jalan-jalan di bawah laut ya mungkin sudah banyak ya atau sudah hampir semua siswa-siswi kelas 8 ini sudah pernah ke laut ya sudah pernah main-main ke pantai atau berenang atau mungkin sudah ada yang apa sudah ada yang pernah menyelam mungkin menyelam ya menyelam atau snorping ya minta tolong dong di ini apa izin share screen bisa ya bisa ya oke ya ya nah sebelum adik-adik yang saya cintai sebelum kita memaparkan tentang biota laut sebelum kita mengenal lebih dekat mungkin untuk to get impressed ya untuk membangkitkan ketertarikan kita tentang alam bawah laut ini Kak Enak mau share sebuah video tentang bawah laut nah video yang Kak Enak share ini adalah video yang Kak Enak download dari youtube nah apa video ini adalah video video tentang underwater atau bawah laut Raja Empat nah Raja Empat itu adalah salah satu lokasi atau wilayah laut di Indonesia yang ada di Papua yang saat ini menjadi sangat trending topik ya yang banyak sekali didatangi oleh wisatawan asing nah semua apa semua wisatawan asing itu mengatakan kalau ini adalah salah satu paradise atau surga bawah laut yang masih tersisa di dunia ayo kita saksikan sama-sama dulu ya selamat 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 menikmati 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 dan nilai-nilai ekologi, banyak sekali jenis tumbuhan, banyak sekali jenis hewan yang kemudian terbentuk dalam satu ekosistem di bawah laut. Nah, keragaman ekosistem laut ini memberikan sebuah manfaat yang sangat besar bagi kita manusia, karena salah satu sumber makanan kita, protein yang kita butuhkan untuk menemani makanan kita di rumah, Nah, pasti anak-anakku semua, adik-adik semua ini sudah suka makan ikan kan? Nah, sampai Ibu Menteri, Ibu Menteri Susi pada waktu jamannya beliau menjadi menteri menjalankan gerakan makan ikan, karena pentingnya gizi dari protein yang bersumber dari laut itu sendiri. Nah, selain fungsi laut sebagai penyedia sumber makanan bagi manusia, laut juga merupakan unsur yang sangat penting bagi aktivitas perdagangan. Nah, kenapa? Karena contohnya di kita di sini ya, di Serwako, Wasupunda, dan Wondula ini, ada banyak kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan barang di rumah, di rumah ini kebutuhan orang tua, atau yang kita butuhkan itu mungkin tidak diproduksi di daerah kita, adik-adik ya, tapi kita harus import dari wilayah lain, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Kalimantan, nah, sementara kita kan negara kepulauan yang terpisah-pisah tuh, Nah, kalau barang-barangnya tidak dikirim lewat apa, lewat laut, lewat kapal, nah, kita tidak bisa mendapatkan barang-barang itu. Jadi, salah satu manfaat laut itu adalah menunjang aktivitas perdagangan, jadi barang yang dijual dari luar kemudian kita butuh di sini, Nah, kita itu dikirimnya melalui laut, ya, melalui kapal ini dikirim. Nah, wilayah, jalur transportasi. Nah, jalur transportasi juga selain udara, ada juga transportasi laut. Nah, laut ini berfungsi untuk menunjang jalur transportasi. Nah, kemudian industri, industri ada banyak sekali pabrik-pabrik, kemudian di, dibangun juga di, di tengah laut, kayak misalnya pengalengan ikan menunjang industri, ya, kebutuhan-kebutuhan industri, kebutuhan apa, alat-alat yang dibutuhkan perusahaan, paling misalnya, kan berat tuh, nggak bisa dikirim lewat udara. Nah, dikirimlah, apa, dikirimlah lewat laut. Nah, begitu juga dengan hasil pertambangan dari sini. Ini, hasil pertambangan kita ini nggak dikirim lewat udara, ya, tidak hanya, tidak bisa hanya dengan lewat darat, tapi dia harus melalui laut. Nah, karena itu laut ini sangat menunjang aktivitas industri manusia. Terus kemudian ada beberapa tempat di Indonesia, ada-ada yang memanfaatkan air, air, arus di bawah air itu sebagai pembangkit listrik, ya. Jadi, gelombang atau arus di bawah air digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi, banyak sekali manfaat keberadaan laut bagi manusia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana sih tentang lautan Indonesia. Perlu kita tahu bahwa Indonesia, 3 per 4 wilayah Indonesia, adik-adik itu adalah lautan. Karena kita adalah negara kepulauan. Jadi, kita memiliki 17.499 pulau. Negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer. Nah, dari 7,81 juta ini, 5,8 juta itu adalah wilayah lautan. Wilayah lautan. Terus, dari 5,8 juta kilometer itu, 22,55 juta kilometer persegi itu adalah zona eksklusif. Ekonomi eksklusif. Atau zona yang dimanfaatkan atau memproduce dan menunjang perekonomian secara eksklusif di Indonesia. Luar biasa ya. Wilayah laut Indonesia ini. Nah, kemudian di lautan kita, di dautan Indonesia ini, terdapat beberapa spesies yang sangat unik. Karena kita adalah negara kepulauan, jadi kita adik-adik memiliki laut yang sangat kaya. Karena wilayah laut, bagian laut yang paling kaya itu adalah wilayah yang dangkal. Jadi, kita punya pesisir pantai yang sangat panjang ya. Nah, pesisir pantai yang sangat panjang itu, kita memiliki sekitar 3.500 spesies ikan. Di dalamnya termasuk spesies ikan karang. Kemudian kita memiliki 1.114 spesies rumput laut. Dan lebih dari 450 biota terumbu karang, adik-adik. Luar biasa Indonesia ini ya. Nah, kita masuk ya. Mengenal, langsung saja mengenal biota laut Indonesia. Nah, biota laut itu adalah semua tumbuhan atau hewan yang selama hidupnya itu berada di laut. Atau di wilayah yang di, atau daerah atau habitat yang dipengaruhi oleh laut. Misalnya, era pantai ya. Daerah spesies-spesies atau hewan atau tumbuhan yang hidupnya masih dipengaruhi oleh pasang surut misalnya. Atau dipengaruhi oleh air asim itu masuk ke dalam kategori biota laut. Nah, dari jenis tumbuhan dan hewan itu sangat banyak adik-adik ya. Mulai dari yang berenang di kolom air, hingga yang merayap. Ada yang merayap, ada yang melekat di permukaan dasar laut. Terus kemudian tempat dan habitatnya pun berbeda-beda. Mulai dari pantai, mulai sampai ke kolom laut, sampai ke dasar laut yang paling dalam. Nah, kita mulai dimengenal bermacam-macam tumbuhan laut dan tempatnya. Nah, yang pertama ada hutan mangrove atau hutan bakau. Adik-adik bertanya, sama tidak hutan yang ada di sekitar kita sini ya? Hutan yang ada di pegunungan dengan hutan mangrove atau hutan yang ada di pinggir pantai. Jawabannya sama, hutan yang terdiri dari terbentuk sebuah ekosistem yang ada tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian dalam komunitas atau ekosistem mangrove itu ada hidup berbagai macam hewan yang tinggal atau bersimbiosis ya di dalam hutan tersebut. Nah, bedanya adalah hutan mangrove ini tempatnya di pesisir pantai, adik-adik. Nah, di pesisir pantai itu mereka dipengaruhi oleh pasang surut. Terus kemudian dipengaruhi mereka untuk hidup, untuk tumbuh, untuk tumbuh subur, mereka membutuhkan suplai air asin dari laut ya. Nah, terus kemudian mereka butuh madi atau lumpur ya, untuk menunjang kehidupan pertumbuhan hutan mangrove itu. Nah, memanfaatnya hutan mangrove ini apa sih? Sama dengan memanfaat hutan yang lain. Yang paling pertama itu, memanfaatnya adalah penahan pesisir alami. Jadi, adik-adik salah satu fungsi mangrove itu adalah menahan abrasi atau menahan penyikisan pantai. Jadi, di pinggir pantai itu karena terjadi gelombang ya, gelombang yang sangat kuat karena angin atau ombak dan arus yang ada dari laut, maka tanah di pesisir itu sudah untuk tergerus ya, sudah untuk terjadi lonsor. Nah, dengan salah satu manfaat hutan mangrove ini adalah untuk menahan agar tidak terjadi lonsor di pinggir pantai ya, tidak terjadi atau disebut dengan abrasi ya. Nah, terus kemudian penyaring alami. Nah, salah satu fungsi dari akar, pepohonan pohon patau atau pohon mangrove ini adalah untuk menyaring apa ya, menyaring sat-sat organik berlarut yang ada di air yang berbahaya bagi hewan-hewan yang ada di laut maupun yang ada di sekitaran pantai ya. Artinya, karena air laut itu salah satu supply-nya adalah dari darat ya. Nah, sementara di daratan kan kita membuang limbah ya. Ada banyak aliran-aliran limbah, limbah dari rumah tangga, limbah dari rumah sakit, limbah dari pabrik dan sebagainya. Nah, di pantai ini, akar-akar pohon mangrove ini berfungsi untuk menyaring, menyaring polusi ya, menyaring polusi terlarut yang ada di dalam air. Nah, kemudian menyerap karbodioksida. Seperti dengan pohon yang lain, pohon mangrove ini punya daun, punya somata, kemudian untuk membuat makanannya. Mereka membutuhkan karbon ya, dari udara untuk diserap, kemudian untuk dari hasil serapan CO2 atau karbodioksida yang ada di udara ini, kemudian dilepas menjadi oksigen yang kita hirung. Nah, selanjutnya adalah sebagai mantap pencarian warga. Di beberapa tempat, termasuk di Malili, di Malili juga ada hutan mangrove adek-adek ya. Nah, hutan kayu mangrove ini bisa dijadikan bahan bangunan, kayu bakar, terus kemudian buahnya juga ada sebagian yang kita makan. Nah, karena itu, karena penembangan pohon mangrove yang berlebihan, banyak sekali terjadi di Indonesia kerusakan hutan mangrove ini. Sayang sekali ya, tapi saat ini pemerintah juga mengadakan banyak sekali reboisasi atau penanaman ulang hutan pohon mangrove itu sendiri. Nah, selanjutnya, menciptakan ekowisata. Di beberapa tempat di Indonesia juga ada banyak sekali adek-adek. Kemudian hutan mangrove ini dijadikan wilayah tempat untuk wisata ya, karena di dalam hutan mangrove itu tadi ada banyak sekali binatang binatang atau hewan-hewan yang bersimbiosis atau yang tinggal di dalamnya ya. Nah, ada banyak sekali jenis burung, contohnya di Papua, di Kalimantan. Mereka menggunakan ekosistem mangrove ini sebagai tempat wisata yang didatangnya oleh wisatawan. Nah, terus kemudian kaya dengan kanekarawan hayati tentunya. Nah, jadi fungsi-fungsi, karena fungsi-fungsi ekosistem tadi, ekologinya tadi, hutan mangrove ini akhirnya, hutan mangrove ini didatangi oleh binatang atau hewan-hewan untuk makan, untuk bergelur, untuk berkembang biak, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contohnya ya. Langsung kita lihat contoh-contohnya. Nah, dimulai dari yang paling luar, nah dimulai dari yang paling luar itu daerah pasir biasanya ditumbuhi oleh jenis ini, api-api namanya. Nah, jenis api-api ini adik-adik bisa lihat ya, ini dia punya akar yang seperti jarum ya, yang menusuk-nusuk ke atas. Kenapa? Ini adalah salah satu fungsinya mereka beradaptasi untuk bernafas. Dan itu tadi, salah satu fungsi mereka karena di dalam, di akar ini punya trapping untuk menyaring polisikan ya. Nah, terus kemudian ada jenis risopora atau bakau. Nah, inilah yang dinamakan bakau. Nah, kita, adik-adik bisa lihat ya, bisa lihat akarnya bakau ini seperti, apa ya, lutut. Ya, apa, mereka berkait-kait. Nah, ini tujuannya adalah akar bakau ini, itu tadi. Karena salah satu fungsi mereka itu adalah untuk menahan ombak, memecah ombak ya, untuk melindungi pantai dari lonsor. Jadi, ketika ada air yang masuk, ada air dengan kondisi batang seperti ini, nah, itu dia bisa memecah ombak. Jadi, ceritanya salah satu pulau di Banda Aceh ketika tsunami, itu tidak hanya ada beberapa orang saja yang meninggal. Ada salah satu pulau itu, saya lupa nama pulaunya. Nah, itu karena pulau itu masih dikelilingi oleh mangrove yang suburnya luar biasa. Nah, ini salah satu bukti bahwa mangrove ini, pohon mangrove ini, atau pohon bakau ini benar-benar sangat melindungi ya, bisa menjadi, apa ya, barrier atau pelindung ya, pelindung untuk wilayah pantai kita, supaya tidak terkena ombak atau hantaman gelombang yang sangat luar biasa ya. Nah, terus kemudian, mungkin ini adik-adik sudah biasa lihat ya, kalau kemalili, nah, di depan Pertamina itu ada banyak ini berjejer, ini namanya nipa-nipa di sepanjang sungai. Tapi dia hidupnya di sepanjang sungai, tapi sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi, ada suple air laut masuk ke dalam sungai tersebut. Nah, ini adalah jenis mangrove atau jenis tumbuhan laut yang paling luar, yang paling mendekati darat ya. Nah, itu mungkin yang untuk jenis tumbuhan, kita langsung ke jenis tumbuhan yang ada di dalam air. Nah, ini ada lamun, adik-adik. Ini namanya lamun atau bukan rumput laut, tapi dia seperti ilalang laut. Nah, tumbuhnya ini sebagian atau seluruhnya di dalam air ya. Nah, tumbuhnya itu, tapi dia hanya sampai pada kedalaman yang tidak terlalu dalam. Mungkin di sekitaran 10 sampai 15 itu kita masih dapatkan lamun atau pama ini. Nah, tujuan, apa fungsinya itu tadi ya, sebagai produsen tingkat pertama. Adik-adik sudah belajar ya tentang produsen tingkat pertama. Ada produsen yang menghasilkan oksigen, kemudian makanan dengan menggunakan, apa menyerap sinar matahari. Karena itu mereka hanya sampai hidup pada bagian laut yang masih mencapai sinar matahari ke dalamnya. Nah, wujudnya itu hampir seperti ilalang ya. Seperti ilalang. Tapi ada banyak macam. Kita bisa lihat adik-adik ini ada yang berujung bulat, terus kemudian ini ada yang lamun sendok namanya. Dia daunnya seperti bulat-bulat. Tapi lebih dominan itu bentuknya kalau kita pergi ke laut berenang atau snorkeling, nanti adik-adik lihat dia lebih mirip ilalang ya. Nah, mereka ini adalah makanan ikan-ikan. Beberapa ikan seperti mamalia laut ya. Dugong mungkin, adik-adik tahu ikan duyung. Nah, ikan duyung makan ini, makan lamun. Hidup di daerah, wilayah lamun. Nah, terus ada rumput laut. Jadi beda lamun, beda juga rumput laut ya. Nah, rumput laut ini yang kita kenal dengan agar-agar. Adik-adik suka makan jeli-jeli kan? Agar-agar, terus kemudian nutri-jel. Ya, banyak kayak dijualnya lah. Oke, jeli kayak gitu ya. Nah, ini yang kita kenal. Ada beberapa macam yang hidup di Indonesia itu ada glasilaria. Mungkin langsung kita lihat saja. Nah, ini glasilaria adik-adik. Nah, glasilaria ini yang kita digunakan untuk membuat nutri-jel. Sorry menyebut merek ya. Meskipun tidak di-endorse ya, Kak. Jadi, glasilaria ini. Nah, petambak-petambak kita di Malili banyak sekali yang membudidayakan ini. Jadi, glasilaria ini sebenarnya aslinya mereka hidup di laut. Tapi karena sudah ada banyak sekali dikembangkan metode budidaya, jadi, dan kebutuhan dunia ya. Kebutuhan dunia bukan hanya untuk makanan, glasilaria ini digunakan untuk obat. Nah, kapsul adik-adik ya, tahu adik-adik kapsul? Kapsul ini kebanyakan itu dibuatnya dari rumput laut ya. Jadi, karena banyaknya kebutuhan dunia, banyaknya kebutuhan pasar, banyaknya kebutuhan industri obat-obatan, industri makanan yang membutuhkan, akhirnya dikembangkanlah budidaya rumput laut ini. Budidaya glasilaria. Glasilaria akhirnya tidak harus dibudidayakan di laut. Tapi, dia sudah banyak sekali para nelayan kita yang membudidayakannya ditambak bersama ikan-ikan bandeng atau udang ya. Nah, terus kemudian ini ada ucema. Nah, ucema ini dia lebih kepada dibuat agar-agar. Jadi, teksturnya lebih, kalau tadi glasilaria teksturnya lebih kenyal, kalau ini teksturnya agak lebih padat ya. Nah, ini juga banyak untuk obat-obatan, masker, untuk kecantikan. Nah, yang apa, karena itu juga dibudidayakan. Tapi, kalau ucema ini dia dibudidayakannya di pinggir laut. Jadi, para nelayan itu membentangkan tali di pinggir laut, kemudian disitulah dibudidayakan. Kalau sargasum juga, kalau sargasum dia lebih banyak untuk obat-obatan, untuk pemungkus kapsul. Terus, adik-adik suka makan nori ya, yang dari makanan Jepang itu kan. Ya, nori. Nori juga ini dari rumput laut dibuatnya. Nah, terus kemudian ada kolerpa. Kalau kolerpa ini, kalau orang-orang pinggir laut itu lebih banyak makan kolerpa ini secara langsung ya. Enak. Kalau enak dulu suka menyelam. Kalau pas lagi lapar, kita belum dapat datang. Ya, udahlah makan ucema saja. Untuk jenis-jenis rumput laut, karena sebenarnya masih ada banyak sekali jenis-jenis rumput laut, tapi yang paling seringnya, yang paling dekat dengan kita, yang paling mudah kita dapatkan. Nah, terus kita pindah ke hewan laut dan tempat hidupnya ya. Nah, apa saja sih hewan laut? Mungkin adik-adik, mungkin sekarang ini nanti kita akan banyak menjelajahi dunia Spongebob. Adik-adik suka nonton film ini ya? Masih ada yang suka nonton film Spongebob ya? Nah, di dalam Spongebob itu ada menggambarkan beberapa hewan-hewan yang ada di lautan ya. Nah, yang pertama itu ada Spongebob. Nah, Spongebobnya sendiri itu si Spongebob ini. Nah, ini dia. Kenapa Spongebob di film kartun itu warna kuning? Karena kebanyakan Spongebob di dasar laut itu warnanya kekuning-kuningan. Nah, meskipun ada warna lain juga. Kirain tempat keci piring. Iya. Nah, ini dulu waktu KNA belum masuk ke Fakultas Kelautan ya. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di UNHAS. Di dalam otak KNA juga itu pikirnya kalau ini tumbuhan. Karena memang dia sangat, apa ya, sangat milik tumbuhan. Karena dia tidak berpindah. Tapi ternyata ini adalah hewan. Ya, tapi hewan, jadi hewan tingkat paling rendah ya mungkin di dunia-dunia infetor berata laut. Nah, ini termasuk binatang karena dia sudah multicellular. Terus, tapi tidak punya dinding sel, dan sudah menghasilkan sperma. Artinya dia sudah melakukan reproduksi ya. Membiakan. Ya, sudah melakukan reproduksi. Nah, tidak punya. Jadi dia hanya punya dua organ. Ini ada oskulum dan ostia. Jadi tempat air masuk dan tempat air keluar. Terus, dia binatang. Makan tidak? Pertanyaannya ya. Makan lah. Nah, makannya dari, dengan cara menyerap air. Itu tadi. Kemudian mengendapkan zat-zat yang dihirupnya, yang diisapnya. Jadi yang dimakan itu berupa detritus, pelanton, dan jasad-jasad terinik yang ada di lautannya. Nah, kemudian hasil saringan dari air yang disaring itu kemudian nanti dikeluarkan melalui oskulumnya di sini. Seperti itu. Dan dia tidak berpindah tentu saja ya, sesil. Jadi melekat pada batu karang atau apa ya, substrak yang ada di dasar laut. Nah, terus kemudian yang kedua kita agak meningkat sedikit ada kelas cinidaria, ubur-ubur atau anemon dan karang. Nah, kita lihat di sini ada ubur-ubur. Di sini ada ubur-ubur, terus kemudian ada anemon dan ada kolip karang. Nah, mereka itu memiliki tubuh dasar hanya ada dua bagian, ada modusanya. Ada modusa yang membantu dia untuk, seperti tentakel yang membantu dia untuk bergerak ya, untuk berenang. Kalau untuk ubur-ubur, karena dia tidak sesil, dia tidak menempel. Kalau khusus ubur-ubur, jadi dia berenang. Nah, yang digunakan untuk berenang ini adalah medusanya ini. Terus kemudian dia punya bagian atas ini ada namanya, ada apa ya, klepnya ya. Klepnya ini yang menutupi organ-organ tubuh bagian dalam. Nah, terus kemudian ini ada anemon. Nah, dulu juga anemon ini kayak anemon ini binatang. Ya, ternyata tumbuhan apa binatang? Dan ternyata anemon telah binatang. Sama juga dengan karang. Karang ini adalah polip binatang. Jadi, kalau karang artinya satu spesies ya. Satu polip. Satu polip seperti ini. Tapi, jangan kumpulan banyak polip, terbentuklah terumbu karang. Atau terbentuk batu karang. Nah, di sini kita lihat ada terumbu karang. Karena mungkin kainap ini agak spesifik ya, terumbu karang. Karena fungsi terumbu karang di lautan ini sangat luar biasa ya. Jadi, terumbu karang itu adalah sekumpulan hewan karang. Jadi, dari tadi satu polip yang ada tentakel-tentakelnya itu, dia satu binatang. Nah, di sini ada kumpulannya. Dari kumpulan inilah mereka membentuk terumbu. Dari mana dia membentuk terumbu? Nah, karena dia hewan yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, dia bersimbiosis dengan sosantella. Nah, sosantella ini kemudian yang hidup di dalam polip karang, hidup bersama karang ini, melakukan simbiosis untuk melakukan aktivitas menyaring makanan, kemudian menyerap sedimen, dan menghasilkan kapur, CACO3. Dari kapur ini terbentuklah satu kumpulan atau koloni karang, terumbu. Nah, inilah yang akhirnya disebut dengan terumbu karang. Mungkin agak ngantuk. Jadi, kita akan film di sini tentang terumbu karang ya. Sebentar aja. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas. Karena terbentuk akibat ikonan sisi antara karang dan jungsi yang lain yang membentuk kapur sebagai hasil dari ikonan sisi. Untuk di sini, kita akan sama-sama berjalan dengan berjalan. Apa sih itu uang-uang-uang itu? Uang-uang-uang, bahkan sampai kunci dan mempunyai uang-uang harus segera. Nah, ekosistem ini menjadi penting karena berperan dalam proses revolusi ikan. Seperti tempat menangkannya lapa-lapa ikan. Sehingga populasi ikan ditentukan oleh ekosistem tersebut. Perusahaan ekosistem ini membawa dampak yang negatif dibandingkan manusia. Perusahaan tersebut diakibatkan oleh faktor alat ini dan faktor manusia. Makanan itu, kita dapatkan diakibatkan masing-masing juga sedang menangkannya. Karang merupakan ekosistem bawah air, khususnya laut yang terhuni oleh hewan berkarang yang bersentiasi dengan jenis pembuatan alga bernama zogsang kelai. Intimisi tersebut mengacu pada aktivitasnya yang aktif mencari makan melalui aliran air yang masuk ke poli. Yang berarti tidak dapat menguat makanan air sendiri atau desa yang tidak kenal dengan air terorong. Dan menghasilkan karang untuk membentuk karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur akibat adanya aktivitas karang. Kata terumbu memiliki pengertian yaitu sedimentasi kapur yang berasal dari karang hidup atau mati. Sementara akibat adanya aktivitas karang adalah sekumpulan hewan yang dapat membentuk karang yang berasal dari ordo sekelar akibatnya yang berperan sebagai pembentuk utama terumbu. Nah, itu tadi penjelasan sedikit ya. Mungkin lebih jelas dari video kita sudah lihat bahwa dari mana terbentuknya terumbu karang. Nah, adek-adek terumbu karang ini punya fungsi yang luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit selain dia sebagai hewan memanfaatkan peranannya sebagai hewan itu sendiri karena bersimbiosis dengan sesantela. Jadi, itu lagi. Itu juga dia meng-catch atau menangkap banyak sekali jumlah kolusi yang ada di udara ya. CACO2 yang ada di udara kemudian melalui proses fotosintesis kemudian menghasilkan O2 untuk kita butuhkan. Karena itu produktivitas di terumbu karang ini sangat luar biasa. Selain itu juga banyak sekali hewan-hewan yang ada di laut ini yang bersimbiosis atau yang tinggal dan menjadikan terumbu karang ini sebagai habitatnya. Nah, semakin bagus terumbu karang, semakin kayahlah lautan kita. Nah, seperti itu. Nah, terus kita pindah ke Echinodermata. Echinodermata ini dia hewan yang agak lebih tinggi lagi ya, agak lebih sempurna lagi dibanding dari nidaria tadi ya, jenis anemon, ubur-ubur, dan karang. Nah, contohnya itu ada bintang laut ya, ada bintang laut, bintang laut itu bentuknya seperti ini ya. Kalau dipilih yang spongebob itu Patrick ya, menggambarkan si bintang laut ini itu ada Patrick. Nah, dia kelompok hewan yang berkulit, yang berduri. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu pernah, eh jangan berenang ke situ, ada buli babi ya. Karena di ujung-ujung bulunya ini untuk melindungi dirinya, bulu babi ini mempunyai apa ya, nematosit ya, yang padahal belum kita injek. Meskipun belum kita injek, ya itu sudah, ya jadi di durinya ini atau di kaki-kakinya bulu babi ini atau bintang laut itu mereka punya, apa, mereka punya saraf ya. Karena mereka tidak punya mata ya, jadi hewan yang belum, tingkatan yang belum cukup sempurna, mereka tidak punya mata, jadi yang mereka gunakan untuk melindungi diri itu, untuk bertahan di habitatnya adalah dengan menggunakan saraf-saraf itu tadi. Nah, di durinya ini mereka punya saraf itu tadi, jadi ketika dia merasa terancang, dia langsung menembakkan nematositnya itu. Kemudian kadang-kadang bisa sampai masuk ke dalam kulit kita, kan. Nah, terus kemudian mereka sudah punya sistem reproduksi, terus kemudian juga sudah makan, mereka punya mulut, tapi mulutnya itu bisa digunakan dua fungsi dengan untuk makan dan untuk mengeluarkan kotoran. Jadi digunakan untuk mulut dan anus. Terus kemudian ada contoh yang lain di sini, masuk jenis Ecinodermata juga itu ada bintang, apa ini, ya, sendolar kalau kita bilang, dia masuk bintang laut juga, tapi dia lebih pipih ya. Terus kemudian yang punya ekonomi paling tinggi, nah kalau si bintang laut dan sangat banyak ya, dikenal di pasaran kita, mungkin adik-adik belum ada yang makan bulu babi ya. Kalau biasanya bulu babi ini yang dimakan itu ada gonadnya ya, di dalam tubuhnya itu, di dalam cangkangnya itu ada gonad yang biasanya diambil, dimakan, dicajikan di restoran-restoran mahal. Seperti itu. Tanya gak gatal itu? Isinya gak gatal, bu, dia yang gatal ini di bagian luar ya. Nah, terus kemudian ada ini, ada teripang, teripang laut, atau kita kenal biasanya dibilang, kalau bahasa perdagangannya itu si cucumber ya. Nah, ini sangat mahal, nelayan-nelayan kita di pulau-pulau kecil itu kaya raya, karena si teripang laut ini, sekilonya itu dijualnya biasa mencapai sampai 2 jutaan rupiah per kilo. Luar biasa. Karena yang makan pun memang disediakannya di restoran-restoran mewah. Terus kemudian paling banyak di luar negeri ya, ke Cina, Taiwan, Jepang, kaya gitu. Nah, luar biasa. Tapi kita jarang-jarang makan teripang kan? Nah, prosesinya pun kan cukup panjang ya. Mulai dari ditangkap, kemudian dikeringkan, direbus, dan sebagainya. Nah, terus kita ke moluska. Nah, moluska ini sudah banyak yang kita kenal ya. Dia kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik. Jadi, tubuhnya kenyal atau lunak ya. Baik yang bercangkang maupun yang tanpa cangkang. Apa sih yang paling ada, yang paling dekat dengan kita? Ini ada, kerang. Nah, di danau juga ada kan ya. Di perairan tawar juga ada, ada moluska ya. Nah, ini kerang, jenis kerang-kerang. Jadi, ada banyak sekali jenis kerang, jenis apa ya? Jenis bival. Kalau kerang itu yang bercangkang dua ya. Yang mengatuk. Kalau filmnya itu apa ya? Jinny ojini. Dulu ya, kita nyaman kaya sama Ibu Sinar itu ada film Jinny ojini. Film kerang mutiara. Terus kerang mutiara kan ini juga masuk ke dalam jenis moluska ini ya. Ya, tapi dia masuk kelasnya kalau filmnya ini moluska. Jadi, dia kelasnya kelas divalvia. Divalvia maksudnya dia punya dua cangkang yang mengatuk. Nah, terus ada siput laut. Nah, siput laut ini siput. Ada cantik sekali ya. Mereka punya cangkang yang dengan warna yang luar biasa, yang sangat ini, yang sangat luar biasa. Nah, bagian tubuhnya ini mereka sudah sedikit lebih sempurna dibanding dari echinodermata tadi. Mereka sudah punya otot untuk kaki. Jadi, mereka berjalan dengan menggunakan kaki jalan. Terus kemudian mereka punya bagian yang disebut dengan siseral atau bagian tubuh, bagian dalam. Kalau kita makan biasanya ya. Kalau kita makan siput itu ada bagian dalam yang kenyal-kenyal itu. Nah, disitulah ada organ-organ tubuh bagian dalamnya. Nah, itu di dalamnya pun ada ditutupi oleh mantel. Terus kemudian yang tidak bercangkang. Nah, tujuan cangkang itu adalah tentu saja untuk melindungi diri mereka ya. Dari ancaman pemangsa. Terus kemudian cumi-cumi. Cumi-cumi terwasuk kelas meluska juga. Terwasuk ke dalam kelas hewan laut yang tripoblastik atau bertubuh lunak. Nah, mereka cangkangnya cumi-cumi ada di dalam ya. Cangkangnya yang bening itu ada di dalam tubuhnya. Bagaimana mereka melindungi diri? Selain mereka berenang cepat, jadi mereka kalau cumi-cumi itu berenangnya mundur ya. Jadi, tentakelnya ini untuk mengayuh, untuk lawan arus. kemudian mereka punya tinta. Jadi, dia tidak. Tintanya itu kalau misalnya dia tahu ada mangsa, langsung dia somprotkan tintanya ya. Supaya untuk mengelabui mangsa dan dia bisa berlari cepat atau berenang cepat untuk supaya tidak didapat. Karena dia blind ya, membutakan mangsa itu dengan menyomprotkan tintanya. Nah, terus kemudian ada squidward. Ini. Si gurita ya. Sama juga, gurita ini masuk kelas moluska meskipun dia tidak bercangkam, tapi dia punya kaki-kaki tentakel itu yang bisa melilit. Ketika dia diserang oleh mangsa dan dia juga punya tinta untuk mengelabui mangsanya. Terus kemudian si oktopus ini punya kemampuan untuk berkamuflase ya. Untuk mengelabui mangsa, dia bisa membuat tubuhnya berwarna sama dengan habitatnya. Dengan tempatnya dia berlindung, dia bisa berkamuflase. Dia bisa merubah tubuh, warna tubuhnya menjadi warna di mana dia start, di mana dia berlindung. Nah, selanjutnya. Ada yang bertanya nih, Kak Enna. Masih jauh sekali ya? Iya, kebetulan. Sekalian ya, Pak Ustaz Ibnu berkata, saya pernah diserang sama ulu babi. bagaimana harusnya penanganan kalau baginya yang tersengat bulu babi gitu? Jadi, struktur dari duri bulu babi itu terbentuk dari kitim ya. Dari CACO3, kapur ya. Nah, salah satu upaya pertolongan pertama itu, kalau pertolongan pertamanya sebenarnya, kenapa kita harus, kalau ke laut itu sebaiknya membawa cuka. Nah, asam itu salah satu hal yang bisa menghancurkan kapur. Kitim itu tadi. Jadi, kalau misalnya kita tersengat, dibuluri apa, disapukan itu tadi, disapukan sama, atau disiramin sama cuka ya. Asam atau jeruk. Seperti itu. Atau, kalau yang paling mujarab sih sebenarnya air kencing. Sorry, air suni. Tapi siapa juga yang mau kencing kaki kita ya, kalau lagi tersengat. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita pergi, dan kemudian tidak dapat, ya, bisa lah mungkin anak kecil, atau siapa. Nah, itu juga sangat membantu. Terus kemudian juga panas, kalau misalnya ada permukaan, bukan besi ya, atau semacamnya, dipanasin, kemudian ditempelkan ke kaki, atau di mana saja yang tertusuk, karena dia akan hancur. Tetapi, belum, apa ya, tidak terlalu berbahaya, si durinya bulu babi ini. Tapi, pertolongan yang paling cepat itu adalah dengan memberikan, atau menumpahi asam ke tempat, ke bagian tubuh yang dikenai sama bulu babi tadi. Jadi pakai asam ya? Oke. Pakai asam, atau dipakai air seni, atau boleh benda yang dipanaskan ya, ditempelkan ke... Yang dipanaskan, iya. Oke. Silahkan dilanjutkan lagi, Kak Enap mungkin, ya, bercepat ya, karena... Cepat ya? Ya. Ya, dikit lagi, oke. Ya. Terus kemudian ada krustase. Krustase ini, kita mungkin ini juga yang sudah ekonomis penting ya, karena dia ada apa, ada udang, kepiting, lobster. Nah, lobster juga ini adalah ekonomis yang sangat penting, karena harganya sangat mahal ya, kalau di ekspor itu bisa mencapai jutaan rupiah. Nah, terus kemudian, kalau ini kepiting kita sudah kenal ya, semua ini adalah hewan-hewan budidaya, artinya tidak hanya langsung ditangkap ke laut, tapi sudah ada metode-metode budidaya yang dilakukan. Terus kemudian ada, adik-adik mungkin semua tahu, kalau omang ya, biasa saya lihat kasihan sih, yang dijual-jual di pasar, kemudian diwarnai itu ya. Nah, kalau omang ini sebenarnya, yang sebenar kalau omang itu yang di dalamnya ini. Nah, yang cangkangnya ini, dia hanya meminjam cangkang siput lain. Jadi, dia bukan original. Dia bukan original. Nah, paling terkenal dengan kalau omang ini adalah capitnya ya. Capitnya. Jadi, dia sebenarnya ini bukan cangkang original kalau omang. Dia hanya minjam siput. yang lain. Nah, terus kemudian ada udang mantis. Kalau udang mantis sih mungkin juga jarang-jarang kita dapat, jarang-jarang juga dimakan, tapi sekarang sudah banyak yang permintaan pasar untuk udang mantis ini sendiri. Nah, terus kemudian kita ke ikan. Jadi, jenis-jenis ikan adik-adik ini ternyata luar biasa banyaknya ya. Jadi, yang Kak Enap mau jelaskan di sini saja yang paling dekat dengan kita. Nah, itu ada dikenal dengan ikan pelajis. Ikan pelajis itu apa sih? Ikan pelajis itu adalah ikan yang hidupnya di lapisan permukaan air, atau dia di kolom air. Terus, kemudian memiliki ciri-cirinya bergerombol dan bermigrasi. Nah, ukurannya juga ada dua macam. Ada ikan pelajis yang besar. Nah, ikan pelajis yang besar ini contohnya ikan tuna, cakalang, makarel, terus kemudian ada juga barakuda. Jadi, mereka bergerombol, mereka hidupnya bersama-sama, terus mereka mengarungi lautan, bermigrasi untuk mencari makan, untuk kemudian mencari tempat pemijahan, hanya untuk bertelur dan sebagainya. Nah, semua, hampir semua ikan-ikan pelajis ini ekonomis penting, terutama tuna, tentu saja kita ekspor sampai jutaan rupiah ya. Ini menjadi, apa, penghasilan yang luar biasa bagi nelayan. Terus, kemudian yang kecil-kecil. Nah, kalau KNF itu suka, paling suka yang ikan pelajik yang kecil-kecil, seperti layang, teri, ikan kembung, nah, jenis-jenis ini yang, apa, yang mereka perenang, apa, rata-rata mereka ini perenang cepat. Kalau di istilah kelautan itu, ada yang namanya Nekton. Nekton itu adalah, ikan-ikan perenang cepat. Jadi, mereka berenang sangat cepat, mereka bisa menembus samudera, dengan hanya, menghitung hari saja, seperti itu. Nah, terus kemudian, kita ke ikan demersal. Nah, ikan demersal ini, hidupnya dia lebih di bawah. Kalau tadi, ikan pelajik itu, hidupnya dia, di perlukaan, di perlukaan lautan, atau di kolom air, nah, dia lebih ke dasar. Artinya, lebih di bawah, ya. ikan-ikan. Nah, modelnya juga, adik-adik bisa lihat, kan, di sini modelnya yang tadi, kalau perenang cepat itu, dia lebih bulat, ya. Untuk merenang cepat, merenang cepat itu, mereka butuh shape-nya, apa, bentuk tubuh yang bulat. Nah, kalau ini, dia lebih lamban. Kalau kita menyelam, adik-adik, ini, kadang-kadang kita, menyelamnya berada di tengah-tengah mereka, mereka nggak lari. Mereka tidak, ya, di situ-situ saja, di tempatnya itu, meskipun ada beberapa, dari jenis ini juga, mereka bergerombol, jadi ada tadi yang kita lihat mungkin, beberapa ikan kue itu. Nah, dia, kita bisa lihat dia, apa, badannya lebih pipih. Ini enak ya, jadikan bakar ya, banyak sekali di restoran ya, ikan bakar. Ya, nah, terus kemudian ikan karang. Nah, ikan karang, ini lebih kepada, ornamental fish ya, ornamental fish. Jadi, dia, karena saking cantiknya, dan saking warnanya yang luar biasa itu, dia banyak sekali ditangkap untuk, menjadi ornament aquarium. Nah, meskipun kayak di tempat kita ini, jarang ya, punya aquarium air laut, karena yang pertama susah, tapi di luar negeri, banyak sekali orang-orang yang mau punya akuarium ikan karang, meskipun mereka tidak punya karang, jadi ikan karang kita, salah satu ancaman ikan karang kita di Indonesia itu adalah karena penjualan ikan karang hias, ini yang jor-joran, yang luar biasa. Terus ini ada ikan yang paling populer di Jepang, ini ikan Napoleon. Ini ikan Napoleon. ini sekilonya bisa mencapai 6 sampai 5 juta rupiah. Karena kandungan omega 3 yang sangat bagus ya, yang sangat tinggi. Nah, masalahnya ikan ini hanya ada di perairan Indonesia, perairan Indonesia. Nah, cuma sekarang sangat terancam, hampir tidak. Karena itu sekarang dia menjadi salah satu ikan yang langkah, atau ikan yang terancam punah. Nah, yang sini, ikan kakak tua, dia ini hidupnya pasti di karang, karena ikan indikator, ketika ada ketemu kita berenang, dan ketemu ikan kakak tua, artinya di sekitaran situ ada karang, karena dia makannya memang polip karang itu tadi. Terus ada ini, siapa? Si Nemo, ya, ikan badut. Ikan badut ini, dia hidupnya dengan anemon, jadi bersinggiosis dengan anemon. Anemon itu di tentaklenya tadi juga punya nematosit yang bisa meracuni binatang-binatang lain, tapi dengan anemon, dengan ikan badut ini, dia bisa hidup berdampingan. Tapi hanya dengan ikan badut ini. Nah, terus ada banner fish, jadi ada banyak sekali ya, lebih dari 450 jenis ikan karang yang hidup di Indonesia, luar biasa sekali ya. Nah, dan colorful ya, semua warna-warna, kombinasi warna yang sangat cantik itu ada di dasar laut. Terus kemudian ada mamalia laut. Mamalia laut itu adalah hewan yang beranak dan menyusui ya. Nah, ada beberapa yang ada di Indonesia, termasuk paus, ada blue whale, karena Indonesia ini merupakan jalur, apa ya, jalur migrasi mereka ya, jalur migrasi. Terus kemudian juga beberapa tempat yang ada di Indonesia, karena produktivitas lautan Indonesia sangat kaya, jadi mereka datang mencari makan di perairan kita. Terus kemudian orca, orca ini adalah paus pembunuh ya, tapi kita tidak punya yang mereka ada di Kanada. Terus kemudian kita punya juga, apa ya, yu bodo, yu apa ya namanya, shark whale, jadi yu paus, kita punya di Indonesia, yang ukurannya bisa sampai setiap 10 meter ya. Terus kemudian ada lumba-lumba tentu saja, kita punya di Indonesia, selain itu kan, terus kemudian ada dugong. Nah, semua yang mamalia laut ini tadi, ini ada di perairan kita, ada beberapa kaya singa laut, tapi di Indonesia tidak ada karena iklim kita ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, ada penyu. Nah, penyu ini adalah reptil, reptil laut yang memang menghabiskan sebagian, apa ya, seluruh hidupnya itu di lautan, jadi si penyu ini, dia juga adalah spesies yang sangat dilindungi, spesies yang sangat di, apa ya, merupakan endangered species ya, atau spesies yang sudah sangat langkah, terancam punah, karena dia juga masuk kepada spesies yang ada di kalangan dinosaurus, tapi masih bertahan sampai hari ini. Tapi ya itu tadi, penyu di Indonesia pun sangat terancam. Kenapa? Karena penangkapan penyu besar-besaran, karena ini cangkangnya, cangkangnya macam-macam, digunakan untuk kiasan, souvenir, dan sebagainya. dan yang menariknya si penyu ini, dia bisa mengelilingi lautan dunia. Dia kalau bertelur, misalnya bertelur di satu pulau, dia akan kembali nanti. Kalau mau dia lahir di pulau itu, dia nanti akan kembali bertelur di pulau itu. Seperti itu. Jadi, mungkin karena waktu, itu saja dulu ya. Nah, kesimpulannya adalah, setelah kita melihat biota laut yang ada di muka bumi ini ya, di dalam lautan yang ada di muka bumi ini, itu luar biasa banyaknya. Luar biasa beragamnya ya. Dan kemudian juga, biota itu, apa, laut dan biota, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya ini memberikan manfaat yang luar biasa ya. Bukan hanya untuk meningkatkan gisi sebagai sumber makanan dalam hal meningkatkan gisi, juga untuk obat-obatan, kosmetik, dan sebagainya. Terus kemudian, fungsi-fungsi ekologi yang terkandung di dalam laut dan biota yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu, karena yang terjadi saat ini, karena adanya penangkapan yang besar-besaran, penangkapan yang tidak ramah lingkungan ya, dengan menggunakan bahan-bahan keledak, menggunakan bios, akhirnya banyak sekali ekosistem kita, namanya ekosistem terumbu karang, itu menjadi rusak. Akhirnya, hasil tangkapan nelayan, dan yang mau kita makan juga mulai berkurang. Ikan sudah semakin mahal. Karena, itu tadi, apa ya, penangkapan, atau cara-cara ya, untuk behave, atau memperlakukan habitat dan biota laut ini, sangat tidak ramah lingkungan ya, akhirnya terancam guna. Jadi, mungkin yang perlu kita pesan-pesannya, ya, kita menanamkan, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan laut ini, untuk masa depan kita, tentu saja, supaya kita masih makan ikan ya, di masa depan, terus kemudian juga kita wariskan, anak cucu kita, terus kemudian, yang paling penting adalah, tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin hari ini, kita buang sampah, itu terbawa oleh aliran, apa, aliran sungai ke laut, atau dibawa oleh orang lain, dan orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian akhirnya, dibuang-buangan terakhirnya, ada di laut, nah, ini juga yang akan mengakibatkan perusahaan, karena akhirnya, juga kebanyakan diakibatkan, karena makan, sampah, dan bahan-bahan yang ada di laut, yang tidak bisa mereka makan, seperti itu. Yang bisa saya pesankan ini adalah, dengan misalnya kita, tidak membuang sampah, menjaga... Sayang sekali. Ya. Oke, udah connect lagi Kak. Oke, Alhamdulillah. Ya. Sudah. Ya. Demikian dari saya, nanti mungkin akan ada sesi tanya-jawab, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak, Alhamdulillah, atas kesempatannya ya, penjelasannya, kayak enak ya, jaringannya mungkin yang agak-agak kurang stabil ya, tetapi Alhamdulillah, materinya itu dipelajari ya, dalam satu bertahun-tahun pelajarannya dirangkum dalam, hanya dalam satu setengah jam, untuk kita semuanya. Semoga banyak ada anak-anak yang tertarik, untuk lebih dalam mempelajari, bagian kelautan lagi ya, kalau nanti lebih berminat, nanti insya Allah bisa, kalau kalian mau ya, seperti itu usaha. Dari daerah Wasponda, kalian bisa berkeliling dunia, seperti kaya enak ini juga. Oke, terima kasih banyak, Alhamdulillah. Ini karena mohon maaf, karena waktunya ini sudah habis kaya enak, jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya, insya Allah nanti ditampung aja pertanyaannya, nanti baru di ini ya, karena waktu juga ya, yang itu sudah mau salat orang, dan waktu kami hanya memang begini ya. Kalau ada yang mau bertanya, satu dua kata sebelum pertanyaan, Pak Fadli mungkin, atau ada yang mau bertanya, satu dua kata, oh ya, Alhamdulillah ini ada kepala sekolah kita, juga sempat bergabung di sini, siapa tahu. Ada yang mau bertanya anak? Saya beri kesempatan, sebelum azan dimulai ini. Oke, ada yang mau bertanya, silahkan. Ada? Yang mau bertanya anak, kebetulan kepada Kak Enap? Tentang laut? Oke. Ya, ada? Silahkan Pak Fadli, atau siapa yang mau menanggapi? Jaringan saya yang tidak bagus kayaknya nih. Oke, ada yang bertanya, Andi Fatima. Oke. Selamat siang Kak Enap, saya Andini Fatima, dari kelas 8F. Mau bertanya, tadi sudah dijelaskan tentang hutan bakau, dan kira-kira apa manfaat hutan bakau untuk hewan laut, Kak? Oke, itulah hewan lautnya, katanya. Apa manfaatnya hutan bakau? Langsung dijawab ya? Ya, silahkan. Oke. Ya, untuk manfaat untuk hewan lautnya sendiri, ya tadi Kak Enap tidak singgung ke arah situ ya, selain yang pertama adalah untuk memfilter air yang masuk ke laut ya, agar tidak, agar polisinya bisa tersaring, bisa bersih, masuk ke dalam laut, supaya hewan laut juga, karena hewan laut itu butuh juga untuk bernafas ya, butuh cahaya untuk bertumbuh. Nah, dengan adanya filter, adanya penyaringan air yang dilakukan oleh pohon bakau atau hutan bakau tadi ini, bisa meminimalkan kekeruhan, meminimalkan kekeruhan air yang kemudian masuk ke dalam laut. Kemudian yang kedua adalah banyak sekali spesies-spesies laut yang bermigrasi ke daerah pantai atau ke daerah hutan mangrove ini untuk mencari makan, seperti ikan kakap, ikan baronang, nah, terus kemudian juga ada beberapa hewan laut yang bermijah ya, yang bertelur di hutan mangrove, seperti kepiting, udang, dan sebagainya. Seperti itu, jadi tempatnya untuk nursery ground, feeding ground, untuk tempat makan, tempat pemijahan, dan untuk tempat pembesaran. Istilahnya banyak yang berbahasa Inggris ya, Kak, nursery dan feeding ground. Tidak apa-apa nanti anak-anak sudah lebih bagus ya, itu tambahkan. untuk feeding ground itu, tempat makan. Satu lagi Kak Enak, apa yang terjadi jika penanganan tertusuk bulu babi tidak dilakukan atau terlambat? Apa yang akan terjadi jika penanganannya itu terlambat? Kalau ada yang punya riwayat, ya, kalau ada yang punya riwayat lrg, ya, kalau ada yang punya riwayat lrg, biasanya demam, ya, demam, demam tapi tidak terlalu parah ya, maksudnya demam karena ada pembengkakan. Nah, kalau dia lrg ya, kalau tidak, kalaupun dia tidak, tentu saja sakit ya, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita kan, nah, kalaupun dia tidak ter, apa, tidak ditangani, itu bisa sakitnya lebih lama, karena kalau terasa kayak tertusuk kayu atau bambu yang masuk ke dalam tangan kita, tapi so far belum ada kecelakaan atau akibat yang fatal, yang paling fatal itu kalau dia energi, elrg, tapi dia arahnya ke demam atau pembengkakan seperti itu, cuma, dan tidak lama, ya. Oke, saya teringat satu yang mengakibatkan kematian, yaitu yang terjadi pada Steve Irvin, Steve Irvin itu pakar, ano, kayak enak, Steve Irvin, pakar, pakar kelautan yang binatang yang dari Australia itu, orang Australia yang dia kena pari, pari beracun atau pari apa gitu, waktu berenang, Steve Irvin namanya, ya. Ya, itu memang ada beberapa binatang laut yang, meskipun binatang laut itu tidak agresif ya, termasuk hiu, mungkin hiu juga, dia karnivor ya, termasuk salah satu karnivor tingkat tinggi di dalam predator di lautan, tapi, so far, hiu itu tidak terlalu berbahaya ketika kita tidak ganggu, dia tidak dalam keadaan terdesak, sama juga dengan pari, pari itu dia ada racun di, ini ya, ada di tail, atau di ekornya ya, tapi, ya, itu dimanfaatkan, mereka mengeluarkan itu ketika mereka dalam keadaan terdesak, kaget, atau tiba-tiba kita tabrak, sama dengan ular laut, salah satu ular yang paling berbesar itu adalah ular laut ya, tapi, ular laut itu adalah binatang yang paling sabar, artinya, dia tidak bakalan menyengat, atau mengeluarkan bisanya, ketika dia tidak dalam keadaan terdesak, tidak diganggu, dan tidak, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmunya, subhanallah, Allah, oke, betapa banyak ini ilmu yang kita telah dapat ya, anak-anak ya, pada, pada kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Enak, ya, yang telah bersedia memberi kita sharing ilmunya, betapa sangat bermanfaat ya, untuk anak-anak. nanti kalau bisa, kalau mau bertanya, ada yang tertarik, bisa, apa, bisa, tanya-tanya di, ada, Kak Ina bisa, boleh, apa, boleh, men-share nomor telepon saya, boleh by WhatsApp, bisa, email, nanti bisa diminta sama Ibu Sam Sinar ya, oh iya, oh kebetulan juga, ada kafe-nya juga, kayaknya ya, kayak enak ya, bisa duduk-duduk di kafe-nya sambil nanya-nanya tentang kelautan gitu ya, itu juga boleh ini apa, kalau mau nanya-nanya tentang beasiswa, beasiswa ke luar negeri, untuk belajar ke luar negeri juga bisa sharing-sharing. Iya, kalau Kak Enap ada di tempat, kalau lagi tidak, nggak tahu, ada di Raja Ampat kah, atau di mana Kak Anu, boleh lewat WhatsApp, dan ini ya, bisa lewat Instagram juga ya. Iya, terima kasih banyak, atas kesempatannya, waktunya untuk siang ini bersama kami, Kak Enap ya, semoga apa yang telah diberikan, nanti dapat bermanfaat untuk kami semua, dan mungkin ada anak-anak yang terinspirasi untuk bisa mengikuti jejak seperti yang Kak Enap lakukan saat ini, insya Allah, amin, ya Rabbul Alamin, semoga anak-anakku bisa memetik manfaatnya nanti ya, oke, kepada, saya tadi lihat, ada Pak Darmatika, mungkin ada, atau ada yang lain-lain, yang lain-lain, kalau bisa Pak Aji Kamal, silahkan Pak, sebelum kita ini, kesimpulan darinya, dari, silahkan Pak Aji, lagi, oke, lagi tidak ini, kedengaran mungkin ya, Pak Aji Kamal, atau, Pak, Pak Yudi, Pak Yudi, ini bagian prasarana, ya, pokoknya, kelancaran Zoom ini, dan ini ya, gawe-nya Pak, Pak, apa namanya, Pak Yudi, oh, lagi mungkin tidak di ini, mungkin Pak Padli aja, sebagai koordinator kita, di kelas literasi Pak, Padli, ya, baik, terima kasih, Bu Sam Sinar, yang kami hormati, Bapak-Bapak, manajemen, SMPP, Sinkole, yang kami hormati, narasumber kita, Kak Inap, dan juga, Bapak Ibu Guru, wali kelas, yang sudah, meluangkan waktu, bersedia, mendampingi, Anda semua, dalam kelas literasi, yang sungguh luar biasa ya, hari ini, kita mendapatkan, pengetahuan, yang sangat banyak, dari Kak Inap, yang ternyata, aktivitasnya, wow, bisa dijadikan inspirasi, buat adik-adik ya, saya juga tadi, turut menyimak, nah, tentu, ada banyak hal, yang bisa kita, pelajari, ada banyak hal, yang bisa kita, explore, lebih dalam lagi, bagi adik-adik, yang tadi, belum sempat bertanya, seperti yang disampaikan tadi, boleh nanti, chat, atau, follow Instagramnya, Kak Inap ya, tentu, lewat, apa, aplikasi, atau media sosial itu, kalian akan, lebih banyak, berinteraksi dengan Kak Inap, apalagi yang, yang tertarik, dengan dunia, biota ya, atau, nekeragaman, nyayati, wah, Kak Inap ini, tempat yang paling pas, berkonsultasi, ya, terima kasih, Kak Inap, wakili, teman-teman semuanya, semoga, sukses, selalu, dan, Kak Inap, selalu diberikan kesehatan, dan juga, tetap, bersedia, berbagi, jika suatu saat, nanti akan, kami minta, kesempatannya, ya, terima kasih, ya, dan Anda semua, sudah, mengikuti, sampai saat ini, semoga, kalian mendapatkan, manfaatnya, saya kembalikan, ke Bu Samzinar, oke, terima kasih banyak, Alhamdulillah, karena, waktu jualah, yang membuat kita, harus berpisah, ya, oke, terima kasih banyak, atas kesempatan ini, dan, insya Allah, kalau ada kesempatan lagi, ya Pak, ya, kita bisa, bertumpa lagi, ya, Kak Inap, ya, terima kasih, Kak Inap, Makasih Pak Fadli, sorry tadi, saya lagi, oke, makasih Bu Sam, silahkan, terima kasih banyak, semua anak-anak yang hebat, silahkan, boleh, keluar dari ini, oke, terima kasih, anakku semuanya, Bapak Ibu Guru, yang hadir, Bapak Manajemen, Pak Dika Mal, Pak D, Pak Yudi, semuanya, Makasih Bu Sam, sukses selalu, syaaf,